Hai nah ini Alhamdulillah kita udah sampai di transit jingah Pau tujuh jadi disini bakalan tukeran sarana ya antara karyawan yang mau balik cuti sama balik ke site ini saya menunaikan ibadah sholat dulu yuhur Hai nih temen-temen kelihatannya pada kecapekan meskipun kita duduk di mobil tapi capek banget karena perjalanan jauh Hai ke ini makan makanan siang saya buka sambil ngobrol-ngobrol sama senior senior kelihatannya kelaparan masih kurang lagi ini selang berapa jam saya beli pentol kalau udah nyampe sini enggak beli pentol bapak-bapak ini rasanya itu kayak ada yang kurang itu karena emang rasanya enak banget ya dan nantinya bakalan susah nyari di sana oke kita udah jarahin sama Pak Satpam buat kemas-kemas tentunya oke kita jalan menuju lokasi kerja di ya di tengah hutan tentunya kita ngelewatin rumah burung mualek tuh Nah kalau ini rumah-rumah warga Hai dan di deketnya ada pasar Hai masih alami banget ya temen-temen Kalimantan nih oke udah ngelewatin desa terakhian ini daerah kecamatan TW Selatan di sini kelihatannya ada truk-truk kecil ya batu bara Hai diudang lewatin jalan holding kita sekarang bakal menuju penyeberangan sungai Barito nah ini ada rumah burung wild lagi akhirnya udah nyampe ada juga di tempat penyeberangan dan sinematik dulu guys hai 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 mas drivernya udah naikin sarananya ke detek ya atau apa saya belum tahu jadinya alat transportasi di daerah sini ya orang sini buat penyeberangan nah ini ada mas-masnya yang bekerja kena ini saya ngeliat kita bisa lihat kulit banget ada rumah-rumah kecil di atas air saya kurang tahu nih ada apa ya di dalamnya atau ada orang yang tinggalnya dan disini tuh banyak banget kapalnya dan tentunya enggak asing lagi banyak rumah burung walet tuh bisa dilihat oke sudah sampai jadi setelah ini bakal naik sarana lagi dan ini ya bisa dilihat sarananya goyang-goyang jalannya super-super aduh drivernya ya keren banget parah deh Oke akhirnya sampai ke lokasi mes ini kelihatannya banyak sarana-sarana yang parkir dan ini mas drivernya ini baju ini keren banget ketemu juga sama sip satu yang lagi pulang kerja Oke setelah itu ke klinik ya diperiksa dulu sama mas-masnya seperti inilah mes atau tempat tinggal karyawan karyawan Oke kita salawan dulu sama leader nih nah ini semuanya disini adalah kawannya rekan kerja nah ini para pencari nafkah ya buat keluarga keren banget support sistemnya saya disini ya temen-temen tentunya selain keluarga ya karena sama siapa lagi kalau enggak sama orang yang tinggal disini kan Hai karena kan selama 70 hari kerja bakalan terus disini guys sampai cuti dan dipada makan oleh-oleh dari rumah yang dibawain sama ibu ya sama mertua dan sama istri tentunya ini temen-temen kamar masuk ke salamin dulu sambil ngobrol-ngobrol persiapan mandi guys baru aja mandi udah sampai di kantor nah ini kegiatan induksi dari pertama yang diisi oleh tim safety kumpang lewat dulu temen-temen jadi disini harus bener-bener fokus sama arahan yang diberikan tim SHI buat bekal nah ini kantin karyawan untuk non-stuff dan ini tempat balik settingan oke oke ya selamat bekerja buat para pencari nafkah tetap semangat terus tuh hc-nya itu hitung hitung kok pisau lagi papa punya jeruk tiga terus ditambah adik punya jeruk eh dengerin papa dengerin papa papa punya jeruk lima terus ditambah punyanya adik jeruknya tiga sama dengan berapa gempa imi Terima kasih.